Halo semua, buku kumpulan puisi Perjamuan Kongwan, karya Joko Pinurbo atau Jok Pin. Oke, hari ini kita akan membahas dan juga melihat-lihat apa sih isi buku ini. Ini kok agak sedikit unik ya, nah lihat saja ini merah warnanya dan judulnya itu loh, ada Perjamuan Kongwan. Nah Kongwan ini yang bagi saya unik dengan warna yang merah dan ini ada simbol ya, pasti semua udah tau kan simbol apa. Ini simbol dari sebuah merek biskuit tertentu ya, biskuit namanya biskuit Kongwan ya, biskuit yang sangat fenomenal, yang sangat-sangat legendarisnya. Oh ternyata disini coba lihat, dari sini kan tidak ada bapaknya tuh, oh bapaknya keselip, oh ini-ini dia. Ada di balik dari lampiran buku ternyata bapaknya. Dan, kalau kita lihat mejanya, satu meja, tuh satu meja dengan keluarganya atau dengan ibu dan anak-anaknya. Ternyata bapaknya hilang itu, sebetulnya tidak hilang, hanya ada di balik lipatan saja. Wah, oke, baik, kita tidak membahas masalah Kongwan, tetapi kita akan membahas buku ini ya. Buku ini terbit tahun 2020, ya, persisnya itu awal tahun, yaitu bulan Januari 2020, tahun ini berarti ya. Nah, pertama kali buku ini diluncurkan, ya, setahu saya, melihat berita dan juga IG Instagramnya Jokpin sendiri, dia membedah atau mendiskusikan buku ini bersama seorang sastrawan yang sudah-sudah kesohor atau sastrawan yang sangat-sangat populer abad ini. Tidak, tidak maksud saya, ya, sastrawan yang belakangan ini, ya, dari, ya, sekitar 20 tahunan ini sangat kita kenal, ya, dengan puisi-puisinya, yaitu Safardi Joko Damono, ya. Nah, dia membedah dengan Safardi Joko Damono, di Jakarta sana, di penerbitnya, ya. Ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, tuh, kan, tahun 2020, ya, terbitnya. Nah, buku ini ternyata, ya, yang merah ini, berwarna merah ini mungkin disesuaikan dengan warna kaleng dari Kongguan sendiri. Dan, konon, ya, beberapa orang menafsirkan dan juga berasumsi bahwa ini jangan-jangan buku proyek yang dibiayai oleh pabrikan dari Kongguan. Nah, saya tidak tahu persis, ya, nanti bisa ditanyakan sendiri kepada Gramedia ataupun penulis, yaitu Jokpin, ya. Ada empat kaleng dalam isi buku ini, ya, ada empat kaleng. Kaleng pertama itu ada beberapa ini, ya, beberapa judul puisi. Dan ini menarik semuanya, kalau kita baca, di kaleng satu, ya, di kaleng satu ini, rata-rata dia terbit tahun 2018. Rata-rata, tuh, kan, tahun 2018, tuh. Tiba-tiba lihat lagi, tuh, 2018, tuh. Nah, di kaleng kedua, kaleng kedua atau kaleng dua, ini, ini juga ada banyak judul puisi, ya. Ini rata-rata terbit tahun 2019, ya, sampai pada kaleng keempat. Nah, ini kaleng keempat. Nah, di kaleng keempat ini, ini yang menjadi inspirasi judul buku atau yang menjadi pilihan-pilihan yang merepresentasikan judul buku, perjamuan Kongguan. Karena di kaleng empat inilah, hampir semua judul puisi ada kata Kongguan. Nah, kan, kita lihat, tuh, kan, dari akhir hingga awal, loh, itu, Kongguan semuanya. Hmm, apa maksudnya ini? Ya, nanti kita bisa menafsirkan bermacam-macam, ya. Penulis sendiri, yaitu Jokpin, ya, ini sangat populer, ya. Jokpin ini, kalau kita lihat dalam biografi singkat penulis, dia ternyata banyak sekali memperoleh semacam penghargaan, ya. Ini hadiah sastra lontar, ya. Tokoh pilihan sastra tempo dan lain sebagainya. Bahkan sempat mendapatkan Saudis Asian Right Award. Mungkin writers, ya. Tahun 2014 dan anugerah kebudayaan gubernur DIY tahun 2019, ya. Baru tahun kemarin. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Jerman, Mandarin. Oke, saya di Jerman. Saya coba cari. Apa sih terjemahan nanti, ya. Mungkin menyusul nanti. Ah, ini. Saya suka puisi-puisi yang ditulis oleh Jokpin. Secara umum, menurut saya, puisi-puisi Jokpin itu jenaka. Dan mudah dipahami. Bahasa-bahasanya juga pilihan-pilihan kata, diksinya mudah dipahami. Tidak terlalu jelimet, sophisticated. Tidak, ya. Dan kadang juga satir dan seringkali juga reflektif. Saya akan coba membacakan satu judul puisi yang menarik bagi saya. Nah, ini. Kopi Koplo. Saya suka ini. Kopi Koplo. Kopi Koplo. Kamu yakin yang kamu minum dari cangkir cantik itu kopi? Itu racun rindu yang mengandung aku. Hmm, kan. Apa maksudnya? Ya, kita bisa bermacam-macam lah. Menafsirkan ini. Yang jelas, ini pertanyaan yang cukup menggelitik juga. Tentang keyakinan kita. Keyakinan kita. Dan di akhir jawabannya, Itu racun rindu yang mengandung aku. Ya, ini lumayan juga buat referensi. Jika Anda ingin ya, mungkin memberikan sapaan kepada teman spesial Anda, ya. Oke. Di bagian yang khusus, yaitu tentang kongguan. Saya suka beberapa puisi ya, terkait dengan kondisi saya saat ini. Kondisi saya. Saya tinggal sendirian di sini, di Jerman. Dan jauh dari kampung halaman. Wah, saya merindukan kampung halaman. Dan ingin mudik. Tetapi sayang, karena COVID-19, saya tidak bisa pulang. Hmm, ingin mudik. Tidak bisa mudik. Dilarang, ya. Oke. Mudik kongguan. Nah, kebetulan ini sudah memasuki bulan Ramadhan. Pingin rasanya mudik. Tapi ya, sabar dululah. Ini, tahun 2019. Mudik kongguan. Kaleng kongguan terbang membawa hatiku yang bimbang Menuju kampung halaman yang tak punya lagi halaman. Tuh, kan. Kita bisa macam-macam menafsirkannya. Ya, pengen pulang. Tetapi kita bimbang. Atau, ya, saya bimbang. Mau pulang menuju kampung halaman. Karena apa? Tak punya lagi halaman. Maksudnya apa ini? Nah, kalau saya yang menafsirkan Dengan kondisi saya saat ini. Dengan suasana kebatinan saya saat ini. Ya, ini memang saya nggak memungkinkan untuk pulang. Dan di sana, di rumah juga tidak ada kampung halaman. Kenapa? Karena sudah ditutup semuanya aksesnya. Kan nggak boleh pulang. Ada PSBB, pembatasan. Jadi, lebih baik saya tinggal aja di Jerman, ya. Itu. Kalau saya tafsirkan sekarang, ya. Lebaran Kongguan. Ini juga saya suka, ini. Tahun yang sama, ya. 2019. Ketika aku tiba di ambang pelukmu, ku dengar kumandang rindu dan peki petasan dalam kaleng Kongguan. Hmm. Ya, 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 ya. Ku dengar kumandang rindu dan peki petasan dalam kaleng Kongguan. Mungkin kalau kita berusaha memahaminya, maksudnya mungkin adalah adanya eforia. Ya, eforia dalam sukacita. Kaleng Kongguan bisa kita artikan, ya, sebagai ini ya, hari raya mungkin, ya. Hari raya. Di mana hari raya itu seringkali ada suguhan, yaitu kaleng Kongguan di banyak rumah. Ya, tidak semua tentunya. Dan tidak semua juga mampu beli. Apalagi saat COVID-19 ini. Banyak yang di PHK. Hmm. Oke. Peti petasan. Ini ada hubungannya nggak dengan kaleng Kongguan? Ya, tadi. Kalau kaleng Kongguan kita artikan sebagai hari raya, dan peki petasan ini mengiringi hari raya itu. Ku dengar kumandang rindu. Nah, ini orang yang mungkin seperti saya ini, jauh dari kampung halaman, merindukan hari raya. Dan merindukan peki petasan. Ya, itu. Itu tafsir dan pemahaman stupid saya, ya. Ya, nggak harus benar, tapi ini kan cuma having fun aja. Kita bebas kok menafsirkan, nggak usah khawatir. Nah, ada juga bagian yang saya suka. Nah, ini, ini. Sebelum yang lain-lain ini, ada bagian patah hati. Hmm. Patah hati. Patah hati. Hati-hati dengan patah hati. Hatimu yang getas terbuat dari patahan-patahan hati yang dirangkai dan direkatkan oleh tangan tersembunyi. Aku pernah menemukan patahan hatimu tercecer di meja kafe, terlantar di antara cangkir kopi, asbak, tisu, remah-remah sepi, dan kucing yang lagi lelap bermimpi. Waktu itu, kau habis cekcok dengan ponsel kesayanganmu. Kau kecewa dan marah kepada hatimu sendiri. Kembalikan kewarasanku. Di sini coba lihat. Ada kata di akhir ini. Kembalikan kewarasanku. Apa maksudnya? Nah, mungkin saja kalau kita ngawur ya, menafsirkan ini. Ya, janganlah terus kemudian patah hati itu terlalu berlebih ya. Sampai-sampai ini. Waktu itu kau habis cekcok dengan ponsel kesayanganmu. Maksudnya, ketika weanan perang dengan pasangan atau dengan teman dekat, teman akrab, dan marah, patah hati, kecewa, jangan. Kembalikan kewarasanku. Nah, ini ya. Anda bisa mengartikan macem-macem ya. Ini juga ada kopi tubruk. Ini juga saya suka. Nah, ini nih. 2017 ini dia nulisnya. Kopi tubruk. Dilarang ngopi sambil bersedih. Itulah yang diucapkan bibir cangkir kepada bibirku sesaat sebelum aku menyerahkan diri kepada kopi. Mataku tabah dan hatiku tidak goyah ketika ada yang tiba-tiba menubrukku dari belakang. Di cangkir cantik ini, ku bunuh dan ku habiskan kau. Kesedihan sambil ku ingat sebuah firman. Pahit sehari, cukuplah buat sehari. Oke, oke. Kopi tubruk. Patah hati. Catatan kaki. Rumah tangga. Kamar kecil. Dan macam-macam ya. Kakus. Nah, ini juga menarik juga ini. Kakus. Judulnya Kakus. Tega sekali kau jadikan dirimu yang wah. Kakus. Kumuh. Berwajah. Rumah ibadah. Ini satir. Mungkin kritik. Ya, kritik terhadap bau-bau religius gitu ya. Oke. Saya ingin membacakan puisi yang terakhir ya. Yang di dikutip di sini. Di belakang. Ya, di halaman sampul belakang ya. Ini menarik. Ini sebagai penutup. Ini kaleng empat. Ini kalau nggak salah. Nah, ini dia. Di sini. Nah, ini. Ternyata judulnya Bingkisan Kongguan. Mari kita buka. Apa isi kaleng kongguan ini? Biskuit? Payek? Keripik? Ampiang? Atau rengginang? Sim Salabim. Buka! Isinya ternyata ponsel, kartu ATM, tiket, voucher, obat, jimat, dan kepingan-kepingan rindu yang sudah membatu. Oke. Oke. Puisi ini menarik juga. Ini cukup berkebalikan ya dari harapan pertama. Di sini kalau kita lihat isi kaleng kongguan itu apa? Ya, harapan normal, harapan normatif itu adalah biskuit atau kan sering tuh kaleng kongguan diganti isinya dengan peyek atau creepy. Ampiang. Yang sering nih di kampung saya itu rengginang. Nah, ini. Tetapi ternyata setelah dibuka menurut imaji Jokpin isinya ponsel, kartu ATM, tiket, voucher, obat, jimat, dan kepingan-kepingan rindu yang sudah membatu. kalau kita tebak-tebak nih ya, dari bagian pertama puisi ini dan kemudian bagian kedua telah dibuka kaleng kongguannya, ini menunjukkan harapan banyak orang mungkin ya, bahwa yang dirindukan itu bukan lagi biskuit, peyek, creepy, atau rengginang, tetapi adalah ponsel, kartu ATM, tiket, voucher, obat, jimat. Jimat ini gimana? Saya belum bisa memaknainya ya. Dan kepingan-kepingan rindu yang sudah membatu. Oke, oke, oke. Ini mungkin bisa kita maknai sebagai perubahan imajinasi dari masyarakat mungkin ya, banyak orang atau mungkin perubahan zaman. Dulu orang ingin membuka atau berharap pada isi kongguan yang isinya payek, creepy, ampiang, atau rengginang, tetapi hari ini tidak lagi begitu. Tetapi yang diharapkan ya jelas ponsel ATM, kartu ATM isinya ya, tiket, voucher. Dan ini, bagian ini kalau kita baca banyak yang berkaitan berhubungan dengan hari raya. Ini ya, hari raya. Hari raya suguhannya adalah kongguan, tetapi isinya bisa macam-macam. Selebrasinya juga bisa macam-macam ada petasan dan lain-lain. Ya, itu buku kumpulan puisi berjudul Perjamuan Kongguan yang ditulis oleh Joko Pindurbo. Harganya kalau di sini tertulis ini. Saya membelinya bulan apa ya, lupa, bulan Februari ya. Oke, itu saja. Mungkin kita akan melanjutkan pada review buku berikutnya. Sampai jumpa. Daaah, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.